Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living world. Amen, amen. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan? Haleluya. Sudah diberkati malam ini? Kayaknya kurang antusi ya saya lihat nih. Sudara diberkati malam hari ini? Yang diberkati katakan yes! Haleluya. Sebelum duduk sudara, cari 5-6 orang. Samping kiri kanan saudara katakan Tuhan Yesus baik buat kamu. Haleluya. Silahkan duduk Pak Ibu Saudara. Terima kasih Pastor Agus tadi sudah sampaikan bahwa malam hari ini dan sepanjang hari ini, dari ibadah satu sampai ibadah yang keempat, kita agak sedikit berbeda. Dan malam hari ini Pak Ibu, kita akan bercerita tentang satu tema. Di minggu ini tema kita adalah taking risk. Dan sebagai penutup sepanjang bulan ini, tema kita transformer generation. Nah saya gak sendiri disini, ada teman-teman yang akan mendampingi saya, ada tiga orang teman. Mereka adalah orang-orang muda yang luar biasa yang sudah dipersiapkan Tuhan. Dan mereka mewakili generasi anak-anak muda yang luar biasa di gereja ini. Karena di gereja kita ini ada ratusan anak-anak muda yang kehidupannya sudah ditransformasi. Dan mereka juga siap menjadi transformer-transformer bagi rekan-rekan mereka, bagi saudara-saudara mereka, bagi keluarga mereka, dan bahkan bagi bangsa ini. Dan saya percaya saudara yang hadir malam hari ini, juga akan disiapkan Tuhan menjadi transformer-transformer yang luar biasa. Saudara siap? Oke, kita akan sambut teman saya yang luar biasa ini, Mawar Putri. Boleh berikan tepuk tangan buat Mawar Putri. Haleluya. Putri, happy Sunday. Silahkan duduk. Sekilas tentang Mawar Putri, dia yang menjadi penulis drama musikal di tempat kita. Dan cita-citanya luar biasa. Kita doakan sama-sama. Nanti ada film yang dirilis, film yang nanti box office di Indonesia, itu karyanya Mawar Putri nanti. Amin. Dasyat. Dan Bapak-Ibu saudara, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Silahkan menunggu media. Silahkan menunggu media. Silahkan menunggu media. Yes, inilah tema minggu ini, Taking Risk. Jadi saudara diingatkan, itulah Transformer. Dan kita akan mulai pembahasan kita. Putri, saya panggil Putri. Oke, menurut Putri, apa sih itu Transformer? Sebelum saya menjelaskan tentang Transformer, saya mau ucapan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pada saya dan untuk hari ini. Dan juga waktu yang telah diinvestasikan oleh leader-leader untuk bantu kami untuk ada di sini. Jadi Transformer buat saya, kalau saya melihat dari film yang cuplikan tadi, adalah banyak robot-robot yang dari mobil berubah menjadi robot. Tapi yang saya underline di sini adalah warnanya. Jadi mobil yang kuning, dia akan berubah menjadi robot kuning. Mobil yang warna biru, dia akan menjadi robot yang warna biru. Jadi warna ini tidak berubah, jadi buat saya warna adalah identitas kita atau hati kita pada Tuhan. Jadi seberapa besar atau seberapa kecil kita bertransformer atau berubah, mengubah dunia ini. Asal warna kita tidak berubah dalam Tuhan, asal identitas kita tetap anak Allah, Tuhan buat Tuhan itu tetap powerful. Jadi seperti ada filter juga, filter juga transformer, tapi dia tidak punya warnanya Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan dampaknya tidak baik, tapi berbeda dengan kita. Kita punya warnanya Tuhan sehingga saat kita bertransformasi dalam ranah masyarakat, kita akan mengeluarkan auranya Tuhan, warnanya Tuhan sehingga semua orang bisa dikena dampaknya. Wah luar biasa, boleh kasih tepuk tangan buat statement yang luar biasa. Transformer menurut Putri itu, gimana Putri? Oh iya, jadi iya masih kosong dan saya punya dua orang teman lagi, tapi satu dulu nih yang akan saya perlihatkan videonya dulu, dan menurut saya Transformer menurut beliau juga sangat menarik. Kita let cuplikannya. Nah halo, nama saya Kevin, dan ketika saya dengar tentang kata Transformer, yang langsung ada di pikiran saya itu adalah film, dimana kita tahu mobil bisa berubah menjadi robot gitu. Tapi yang saya dapetin dari Transformer itu adalah ketika mobil berubah menjadi robot, itu artinya adalah ketika mobil ini yang adalah something, dia bisa berubah menjadi something greater. Yang artinya Tuhan itu tuh kasih kita identitas, Tuhan itu kasih kita sebuah tujuan. Dan tujuan apa sih yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itu ada di ulangan 28 ayat yang ke-13. Yaitu Tuhan bilang kalau engkau akan terus naik dan bukannya turun. Dan disitu artinya apa? Tuhan mau untuk kita menjadi something greater. Tuhan mau kita supaya bisa jadi sesuatu yang lebih besar lagi. Dan bagaimana kita bisa menjadi Transformer itu? Ketika Tuhan mau kita jadi Transformer, kita harus merelakan diri, kita harus mau untuk ambil resiko. Seperti mobil ini, mungkin dia harus ambil resiko, dipecah-pecah badannya, dia harus berani ambil resiko untuk dibuka sana, dibuka sini, sampai akhirnya dia bisa menjadi robot. Ketika dia bisa menjadi robot, robot itu bukan cuma untuk kesenangan dirinya sendiri, bukan untuk kebesaran dirinya sendiri. Tapi di film Transformer kita tahu kalau robot tersebut bisa berguna bagi dunia. Seperti itu juga kita. Tuhan mau kalau dengan hidup kita yang menjadi Transformer, hidup kita menjadi something greater, kita bisa menjadi jawaban buat semua orang. Terima kasih Tuhan memberkati. Wow luar biasa. Iya kok, kalau menurut saya, kalau hanya di video itu kurang. Oke. Jadi saya mau panggilkan teman saya sekarang kesini, boleh kok? Sudah sampai orangnya? Ada gak ya? Coba lihat dulu. Kevin Rema. Kevin Rema. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kevin Rema adalah seorang software engineering dan sekarang berkarya di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT dan tentunya Kevin juga punya satu definisi atau satu pandangan apa itu Transformer. Boleh silakan Kevin berbagi buat kita. Oke, thank you. Aku untuk kesempatannya. Dan kalau kita tadi udah lihat di videonya ya, itu menurut aku udah cukup jelas. Tapi ada satu yang aku mau highlight. Transformer itu berubah dari something menjadi something greater. Bukan dari nothing jadi something. Ketika orang berubah, di situ tuh ada something yang udah Tuhan taruh. Artinya ada tujuan. Yes. Jadi di setiap kita semua, ada something yang udah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita semua. Jadi artinya apa? Ayo kita pakai something yang Tuhan kasih di dalam hidup kita itu untuk kita relakan buat Tuhan, supaya Tuhan mentransform kita jadi something greater. Wow. Something menjadi something greater. Statement yang luar biasa. Mulai kasih aplaus dulu buat Kevin. Luar biasa. Terus gimana nih Vin? Selanjutnya Vin. Iya dan masih ada satu orang lagi. Yes. Aku mau undang satu orang ini untuk naik ke atas panggung. Kayaknya spesial nih orangnya. Dia ini partner saya berdiskusi semenjak udah cukup lama. Dan waktu kita persiapan ini tuh kita selalu persiapan bareng. Oke. Jadi dan saya udah denger banyak hal yang luar biasa waktu kita persiapan. Dan pasti itu juga akan dibagikan buat saudara-saudara semua. Jadi aku mau panggilkan Ruliani Bianca. Wih Ruli Bianca Wijaya. Tepuk tangannya kok setengah-setengah yang semangat dong jemaah Tuhan. Haleluya. Hai Uli. Sorry Uli. Yes silahkan duduk Uli. Ya Uli seorang mahasiswi jurusan farmasi. Mau jadi apoteker. Yes. Dan juga transformer. Yes. Amen. Haleluya. Dan Uli juga pasti punya pandangan atau definisi apa itu transformer Li. Silahkan Uli. Oke. Sebelumnya terima kasih dulu buat mentor-mentor kami yang sudah memimbing kami sampai kami bisa jadi sekarang. Terima kasih mentor-mentor semua. Oke saya akan mulai dari definisi transformer menurut saya. Menurut saya transformer itu adalah seseorang yang selalu berubah ke arah yang lebih baik. Karena punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Kenapa sih harus punya hubungan yang erat gitu ya. Kalau kita lihat dua perintah Tuhan yang paling utama. Yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya dua perintah ini itu lagi bicara tentang hubungan, relasi. Betapa hubungan itu sangat penting. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama kita. Makanya jadi seorang transformer gak bisa sendiri. Harus mengandalkan Tuhan dan harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Wow luar biasa statementnya ya. Bapak, Ibu, Saudara mereka ada di tempat ini. Dan sebagaimana mungkin ada beberapa. Banyak sekali saya lihat orang-orang muda yang hadir pada malam hari ini. Juga mengalami transformasi bersama dengan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudara gereja kita membangun orang-orang. Gak cuma orang muda, orang tua. Semua, semua kalangan dibangun supaya semua menjadi transformer. Bahkan Saudara doakan juga gembala sidang kita Pasarif sekarang sedang dalam perjalanan ke Taipei. Itu juga dalam rangka membangun kehidupan orang-orang di Taipei sana. Ada banyak orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan jamahan Tuhan. Dan lewat doa-doa Saudara, lewat peluran tangan Saudara. Semua yang Saudara kerjakan, yang kita kerjakan sama-sama di gereja ini. Supaya kita menjadi transformer bagi banyak orang dan memberkati orang lain Saudara. Dan saya percaya, rekan-rekan saya yang ada di sini bisa menjadi seperti saat ini juga Saudara. Mereka pasti gak datang begitu saja. Mereka belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka dibentuk, mereka mengalami tekanan dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami berbagai hal yang saya percaya pengalaman bersama dengan Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya juga untuk Putri Kevin dan Ruli, kalian juga pasti punya tokoh-tokoh inspirasi dalam kehidupan kalian. Sehingga itu menjadi sesuatu yang memotivasi, mendorong kalian untuk tetap bertahan di dalam segala keadaan. Saya mulai dari Putri dulu Put, boleh sharing Put. Tokoh siapa Put? Saya boleh sebaik jalan-jalan kok. Boleh, boleh, boleh. Yang penting jangan keluar gereja aja Put. Shalom semuanya. Haleluya. Karena saya guru, saya suka sekali storytelling. Maka saya akan ceritakan kisah tentang tokoh ini melalui gambar-gambar. Silahkan slide-nya. Oke. Ya, tokoh yang akan saya share hari ini adalah Maria. Maria, ibunya Yesus. Kalau mau saya tanya di sini, menurut, jadi di antara ibu-ibu semua, atau mungkin bapak-bapak kalau dilahirkan kembali jadi ibu. Siapa yang menjadi ibunya Yesus? Maria, ibunya Yesus. Boleh angkat tangannya? Gak ada yang mau? Cuma saya yang mau? Oke. Saya suka sekali sama Maria karena dalam kehidupannya, Maria, she walks along with fears. Dia berjalan, beriringan dengan rasa takut. Siapa yang tidak pernah merasakan takut di dunia ini? Kita semua pasti pernah merasakan takut. Tapi apa yang dialami Maria adalah apa yang akan saya share hari ini. Ada di, ada beberapa, kebanyakan saya ambil dari Alkitab, tapi beberapa saya interpretasi sendiri. Saya menaruh diri saya seolah-olah saya adalah Maria. Ya, ketakutan Maria dimulai saat dia berumur kira-kira 13 sampai 15 tahun. Jadi saat itu malaikat datang pada Maria saat Maria sedang berdoa. Jadi seperti yang kita tahu malaikat bilang bahwa kau akan mengandung dan kau akan melahirkan beri nama di Yesus. Kalau Maria saat itu tidak memiliki hubungan yang intim dengan Allah, Maria mungkin akan menyangka bahwa malaikat itu adalah setan atau hantu. Karena pada saat itu, 400 tahun Tuhan Yesus atau Allah tidak berbicara dengan manusia sama sekali. Tidak melalui mimpi, tidak melalui menu buatan, tidak melalui seperti mujizat-mujizat yang ada. Jadi kalau misalkan tiba-tiba malaikat datang, mungkin Maria juga tidak percaya. Tapi saya bisa yakini disini bahwa Maria menantikan janjinya Yesus. Sehingga saat malaikat datang, dia merespon dengan baik. Jadilah padaku apa yang kau kehendaki. Sesungguhnya aku adalah Mbak Allah. Jadi disini adalah awal ketakutan Maria. Pernahkah anda bayangkan kalau orang terdekat anda bilang sama anda, Mah aku hamil anak roh kudus, apa anda percaya? Padahal orang ini jelas-jelas punya pacar, punya tunangan. Siapa yang akan percaya? Orang tua sekalipun yang terdekat pasti tidak akan percaya. Itu yang dalam otak saya itu pasti yang terjadi pada Maria. Tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa dia hamil. Anak roh kudus. Mereka pasti berpikir negatif. Tidak ada satu orang pun yang berpikir positif. Tapi memang Allah menaruhkan hati yang, Allah menaruhkan pengertian yang tinggi pada Yusuf. Pada Yusuf sehingga Yusuf diberikan mimpi sehingga Maria bisa selamat. Karena pada akhirnya Maria menikah dengan Yusuf. Nah setelah melalui proses kehamilan, pada kehamilan 9 bulan, Maria harus jalan 150 km dari kotanya ke Bethlehem. Bisa anda bayangkan wanita yang hamil 9 bulan, dia harus jalan 150 km melalui dengan peledai. Dan buat saya pasti ada banyak yang hujankah, angin kah, entah itu, dingin dan saya belum pernah hamil. Tapi saya berpikir bahwa orang yang hamil 9 bulan itu akan sangat sulit untuk jalan sejauh itu. Apalagi dengan keledai. Bisa anda bayangkan rasa takutnya seperti apa. Dan setelah dia sampai di Bethlehem, Setelah dia sampai di Bethlehem, mungkin Maria memimpikan bahwa, oke aku akan tidur di penginapan yang enak, yang nyaman, sehingga aku bisa melahirkan orang yang sangat baik. Tapi ternyata pada kenyataannya, Maria kehabisan hotel atau penginapan pada masa itu, dan harus melahirkan di kandang. Dan bisa saudara bayangkan bahwa orang yang melahirkan di rumah sakit saja, pasti rasa takutnya sudah luar biasa. Apalagi di kandang yang kotor, yang bau, dan juga di luar kota yang memang dia gak kenal siapa-siapa. Itu ketakutan yang harus dibayar Maria. Yang lainnya. Dan setelah dia melahirkan, malaikat mendatangi Yusuf melalui mimpi, dan berkata bahwa mereka harus pergi ke Mesir. Karena pada masa itu Herodes membunuh semua bayi laki-laki. Dan lagi Maria harus pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Dan mungkin dia belum punya rumah, dan dia gak tahu apa-apa di sana. Kenapa harus Mesir? Karena Mesir adalah wilayah atau negara yang kekuasanya di luar Herodes. Sehingga mereka bisa bebas dari Herodes. Nah, ini adalah ketakutan Maria yang paling besar. Maria jelas sekali, dia tahu bahwa dia harus, anaknya memang harus mati di Kewi Salim. Tapi seorang ibu melihat anaknya dicambuk, disiksa, dan akhirnya disalipkan. Pernah Anda bayangkan anak Anda mengalami hal itu, Anda harus melihat dengan mata kepala sendiri, itu adalah ketakutan yang paling luar biasa yang dimiliki Maria. Satu hal yang buat saya menjadi garis besar di sini adalah, Maria boleh takut, Maria boleh khawatir, tapi respon dia terhadap Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi, kita semua pernah takut, saudara-saudara. Kita semua pernah khawatir, pernah di titik terendah dalam kehidupan kita. Tapi selama kita bersama terus dengan Allah, selama kita terus bergantung sama Allah, pada akhirnya percayalah, kita akan jadi pemenang. Thank you. Wow, luar biasa. Thank you, Putri. Bapak Ibu, tadi di statement yang pertama, coba kita agak dramatisir sedikit ya. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, waktu dengar Maria ngomong, mungkin kalau di sekarang begini ngomongnya, enggak langsung to the point. Mama, aku telat. Kalau ada suaminya aman. Langsung apa? Padahal telat pergi sekolah mungkin ya. Bapak Ibu, saudara. Tapi, Maria biasanya muncul cerita ini waktu Natal. Tapi kemarin waktu mempersiapkan ini, saya merasa ada begitu banyak berkat yang saya dapat dari cerita ini, Bapak Ibu, saudara. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik bagaimana kehidupan Maria itu menjadi berkat yang luar biasa. Tadi pagi di Umum 1, kita membahas tentang Rahab. Seorang perempuan Sunda, tapi dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, justru menjadi keturunan juru selamat kita, Tuhan Yesus. Ruth, seorang janda yang bukan siapa-siapa, dipilih Tuhan. dan pada akhirnya sampailah di Maria. Dan Bapak Ibu, saudara, Maria menginspirasi kehidupan putri. Putri tadi bilang, belum hamil. Sebentar lagi, put. Haleluya. Amin. Ini profetik nih, Putri. Haleluya. Dan, kita akan bahas selanjutnya, tapi saya ingin dengar juga dari Kevin. Kevin juga pasti punya tokoh yang inspiratif, yang memberikan sesuatu buat Kevin. Silahkan, Vin. Ya. Tokoh yang sangat menginspirasi untuk saya ini adalah Yaakub. Dan kita udah bahas Yaakub sepanjang bulan ini, kita udah dengar banyak banget ceritanya, tapi aku mau kita sama-sama untuk lihat lebih dalam lagi gitu ya. Nah, Yaakub ini, Tuhan pernah menjanjikan sesuatu kepada Ripka. Ripka itu ibunya Yaakub. Kalau kedua anak dari Ripka ini, akan menjadi suku bangsa yang besar. Dan, yang tua akan menjadi hamba yang muda. Nah, kalau kita ingat gitu ya, kalau kita bayangin nih, misalnya di sini ada ibu-ibu yang udah punya anak, boleh angkat tangan? Boleh? Banyak? Oke. Saya mau kasih pertanyaan, kalau Tuhan ngomong langsung sama ibu, ibu-ibu di sini, ibu, anak ibu akan jadi presiden. Republik Indonesia. Apa yang akan dilakukan sama ibu-ibu semua? Gak mungkin, oh Tuhan bilang anak saya akan jadi presiden, kalau gitu anak saya saya telantarin aja. Anak saya saya biarin aja. enggak akan seperti itu. Tapi, pasti ibu-ibu semua di sini pasti akan kasih pendidikan yang terbaik, ajarin semua nilai-nilai yang baik, menurunkan semua hal yang baik. Dan pasti, ibu akan kasih tahu terus ke anak ini. nak, kamu akan jadi presiden. Tuhan udah pilih kamu jadi presiden. Itu juga yang terjadi sama Yaakub. Nah, dan karena Yaakub ini anak rumahan, anak kesayangan mamanya, jadi saya pikir Ribka juga pasti pernah ngomong, tentang janji Tuhan ini sama Yaakub. Dan, boleh minta slide-nya? kita udah bahas, Yaakub ini adalah orang yang set dia punya fokus. Jadi, dia bisa mengatur, dia harus fokus terhadap Tuhan. Nah, di sini waktu aku bilang, pasti ibunya pilih Yaakub, dan memberikan Yaakub value-value yang baik. Yaakub ini jadi anak yang penurut, jadi anak yang cerdik, cekatan dan pintar. Bisa dibuktikan, ketika Yaakub ini cekatan itu, waktu pas kapan sih? Yaakub cekatan ini kita bisa lihat, waktu Yaakub ada di rumahnya Laban. Bahkan Laban sampai ngomong, Tuhan memberkati aku karena engkau. Itu artinya apa? Semua yang dilakukan sama Yaakub ini excellent. Nah, tapi semua skill-skill yang dimiliki sama Yaakub, ternyata tidak dipakai untuk hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Yaakub, akhirnya dia, dan dia menurut kepada Ripka, sudah di situ ada poin Yaakub penurut juga, dan dia menurut Ripka ke sesuatu hal yang salah ternyata, yaitu mau merebut hak kesulungannya Esau. Merebut berkat dari Isak. Dan kita tahu semua ceritanya, karena hal itu Yaakub mau dibunuh oleh Esau. Nah, di sini akhirnya, boleh minta slide-nya lagi? Di sini akhirnya ketika Yaakub pergi dari rumah, karena dia takut, Tuhan menemui Yaakub di battle, dan Tuhan declare blessing. Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu, aku menyertai, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan janji di situ. Kalau Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Melainkan tetap melakukan apa yang sudah Tuhan janjikan buat Yaakub. Nah, ketika Yaakub bertemu dengan Tuhan, di situ ceritanya kita masuk ke Yaakub di rumah Laban, Yaakub jadi ekselen. Karena dia pegang janji Tuhan itu. Jadi waktu teman-teman semua mau hidup dengan ekselen, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan di dalam hidup saudara semua. Dan setelah itu, ketika selesai masanya dia dari rumahnya Laban, Yaakub mendengar kalau Esau itu datang. Tapi Yaakub takut. Yaakub takut, dia takut kalau Esau akan bunuh dia. Nah, ketika Yaakub takut itu, dia lupa sama janji Tuhan yang tadi. Aku boleh minta slide-nya? Ya. Yaakub lupa sama janji Tuhan ini. Yang akhirnya apa? Dia pakai kekuatan dia sendiri. Dia pakai kecerdikan dia. Dia pakai kecekatannya dia. untuk dia bisa kabur dari Esau. Dia bagi pasukannya ke sini, ke sini. Dia atur ini nanti harus seperti ini. Sampai akhirnya, Yaakub tinggal seorang diri. Dan kita tahu semua, Yaakub bergumul dengan malaikat. Nah, di sini aku boleh sambil jalan ya? Boleh, boleh. Karena aku mau peragian sesuatu. Oke. Aku boleh minta PBT-nya? Ya. Nah. Ketika kita tahu semua, waktu Yaakub bergumul sama malaikat, itu menandakan apa? Kalau Yaakub itu tuh mau, mau bilang, Tuhan, gue tuh takut. Tuhan aku ini takut. Ada yang mau bunuh aku. Bahkan yang mau bunuh itu, kakak aku sendiri. Tapi dia udah atur, harus kerjain ini, harus kerjain itu, harus bagi strategi ke sini, ke sini. Dan ternyata, di ayatnya kejadian 32, yang ke-25 sampai ke-26, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yaakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu. Kalau aku boleh kasih gambaran, memukul sendi pangkal paha itu tuh, ada di sini. Nah jadi ketika, kita dipukul, dan sendi pangkal paha kita ini terpelecok, kita pasti akan jatuh, dan jatuhnya bahkan kita berlutut pun tidak bisa. Kalau aku mau berantem sama kok Markus, kalau ya ini ya, kalau posisinya kok Markus, dengan keadaan yang benar-benar fit, tapi kondisi sendi pangkal paha aku terpelecok, bahkan sampai berdiri pun tidak bisa, berlutut pun tidak bisa, kita duduk pun tidak bisa. Artinya apa? Tuhan mau bilang kalau, kamu itu harus tersungkur di bawah kaki Tuhan. Jangan pakai kekuatan kamu sendiri. Jangan pakai kehebatan kamu. Karena apa? Yang penting itu tuh bukan kekuatan kamu, tapi kekuatan Tuhan yang membela kamu. Tuhan mau ajarin itu ke Yaakub. Dan lanjut di ayatnya, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena Fajar telah menyingsing sahut Yaakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Kelihatan gak disini bedanya? Kalau Yaakub langsung ngomong, iya, aku gak akan biarkan kamu pergi, sampai kamu berkatin aku. Artinya apa disini? Yaakub mengejar berkatnya Tuhan. Yaakub mengejar pembelaan Tuhan. Akhirnya disini Yaakub ingat lagi sama janjinya Tuhan di battle, dan ketika dia keesokan harinya, kalau disitu diceritakan di ayatnya, akhirnya Yaakub bertemu dengan Esau. Dan ternyata yang kita lihat, Esau lari ke arah Yaakub, dan dia memeluk. Memeluk Yaakub. Artinya apa? Ada hubungan yang dipulihkan. Tadi kalau kita mau, kalau kita mau, masalah-masalah kita beres, kalau disini ada hubungan-hubungan yang rusak, hubungan-hubungan yang sedang tidak enak, ingat, jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai otak kita, tapi kita cari pertolongan dari Tuhan. Kita benar-benar serahkan semuanya sama Tuhan, karena Tuhan yang bisa buat itu jadi luar biasa. Terima kasih. Yes. Wow, luar biasa. Thank you, Kevin. Penjelasan yang begitu luar biasa, ada berkat yang saya bisa terima dari situ. Yaakub, namanya aja Yaakub. Artinya, tukang tipu katanya. Bapak, Ibu Saudara, tadi Kevin sampaikan, kita diingatkan kembali dengan cerita tentang Yaakub. Bahwa Yaakub, setelah dia bertemu, berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami satu transformasi, satu perubahan dalam kehidupannya. Pola pikirnya diubah, lalu keputusan dan tindakannya pun turut berubah. yang dulu Yaakub selalu mengandalkan logikanya, akal budinya, pikirannya, kecerdasannya, kalau orang Bogor bilang, Henlihai. Ada yang paham di sini? Enggak paham ya? Lihai. Pinter cipuak. Haleluya. Tapi, setelah dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bikin, dia, enggak bisa apa-apa Saudara. Jadi berapa banyak diantara kita Saudara, yang malam hari ini mungkin, kok usaha saya gagal terus? Kok karir saya begini-begini aja? Kok kehidupan saya dari dulu sampai sekarang? Saya sudah lama jadi Kristen, saya sudah lama kenal Tuhan, saya baca Alkitab, saya sudah dibaptis, tapi kehidupan saya begini-begini aja. Dan malam hari ini kita diingatkan Tuhan, ada satu kabar suka cita buat kita semua. Kalau Saudara mungkin masih mengandalkan kekuatan Saudara, malam hari ini, ambil komitmen, kita sama-sama, supaya Saudara mau mengandalkan Tuhan. Mau tersungkur tadi, di bawah kaki Tuhan. Dan mulai mengubah mindset Saudara, karena Allah yang disembah Yaakub, yang pada saat itu, bergumul dengan Yaakub. Lalu Yaakub tahu siapa yang diajak bergumul, itu adalah malaikat Tuhan. Dia langsung ambil keputusan. Tuhan pokoknya, gue enggak lepasin kaki lu, bahasa orang Bogor, sebelum Tuhan berkati hidup saya. Jadi Bapak-Ibu Saudara berapa banyak, Bapak-Ibu Saudara yang mau diberkati Tuhan, malam ini boleh angkat tangan. Oh, haleluya. Kalau Saudara mau diberkati Tuhan, lebih lagi hari ini, ambil keputusan, katakan sama Tuhan, Tuhan, aku enggak mau pulang dari gereja ini, sebelum Tuhan berkati aku. Amen. Amen. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, thank you Kevin. Uli juga saya percaya punya tokoh yang luar biasa, yang mau kita ceritain. Silahkan Uli. Oke. Kalau buat saya, tokoh Transformer yang menginspirasi saya adalah Zacchaeus. Boleh minta slide-nya? Oke. Seperti yang kita ketahui dari ceritanya Zacchaeus gitu ya. Zacchaeus adalah seorang kepala pemungu cukai, dan dia itu seorang yang kaya. Dan pada zaman itu, pemungu cukai itu, terkenalnya itu kejam, dan suka korupsi. Makanya dibilang Zacchaeus itu orangnya kaya katanya gitu. Tapi, kenapa sih, saya bilang Zacchaeus itu seorang Transformer. Yes. Oke. Menurut saya, Zacchaeus adalah seorang risk taker, yang suka mengambil resiko. Kenapa gitu? Kita bisa lihat dari, tiga momen di ceritanya Zacchaeus. Yang pertama, Zacchaeus naik ke atas pohon. Seperti yang kita tahu ceritanya, Zacchaeus itu, pengen melihat Yesus. Waktu itu Yesus lagi, datang ke kota Jericho, di mana Zacchaeus tinggal gitu. Terus, Zacchaeus itu, pengen melihat, Zacchaeus, eh, sorry, Zacchaeus pengen melihat kawan Yesus. Sorry. Kita bisa lihat di ayatnya, di Lukas 19, ayat 3, dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, Zacchaeus maksudnya, tetapi Zacchaeus tidak berhasil, karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, kalau kita lihat di bahasa Inggrisnya, he wanted desperately to see Jesus. Jadi, di sini itu Zacchaeus itu kepengen, buat gitu ketemu Zacchaeus. Eh, Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus. Yes. Sorry, sorry. Menurut saya itu sesuatu yang menarik gitu buat saya, kenapa sih kok Zacchaeus sampai, kepengen banget gitu ketemu Tuhan Yesus, kenapa gitu. Tapi pada saat itu Zacchaeus punya keterbatasan, yaitu badannya pendek. Tapi Zacchaeus itu juga sebenarnya orang yang pintar gitu, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, makanya dia memutuskan untuk naik ke atas pohon gitu, mengalahkan keterbatasannya. Menurut saya Zacchaeus itu orang yang suka mengambil resiko gitu, dia rela dihujat orang, dia kan seorang pemucukai gitu, pasti dia dipandang, dihormatin sama lingkungannya gitu, tapi dia mau melakukan sesuatu yang gak banget gitu, untuk naik ke atas pohon, hanya untuk ketemu Tuhan Yesus gitu. Dia rela dihujat orang, di nyinyirin orang gitu ya sekarang bahasanya, hanya untuk ketemu Tuhan Yesus, intensinya hanya untuk ketemu Tuhan Yesus. Menurut saya identitas kita itu tidak ditentukan dari apa yang orang katakan tentang kita. Justru identitas kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Gak peduli gimana keadaan kita sekarang, gak peduli bagaimana kondisi-kondisi kita sekarang, yang penting kita mau berani keluar dari comfort zone kita, untuk melakukan sesuatu yang lebih mulia, yaitu ketemu dengan Tuhan Yesus. Yang Zacchaeus lakukan naik ke atas pohon itu adalah sebuah tindakan iman, karena dia percaya ada yang namanya Yesus, dia dengar ada yang namanya Yesus, makanya dia penasaran banget sampai dia mau naik ke atas pohon gitu. Dan saya keingat dari ayat di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, pasti Zacchaeus itu pernah dengar ada yang namanya Yesus. Yesus itu orangnya yang menyembuhkan, Yesus itu orangnya gini, 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 gini. Yang bikin dia jadi tertarik, yang bikin dia jadi penasaran, sampai akhirnya dia mau naik ke atas pohon. Yang kedua, Yesus memanggil Zacchaeus untuk turun. Boleh minta slide-nya? Kita bisa lihat di Lukas 19 ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi artinya bukan Zacchaeus lagi, tapi Yesus yang langsung melihat Zacchaeus, dan Yesus yang langsung manggil Zacchaeus, ayo turun, segera turun, aku mau menumpang di rumah kamu. Terjadi connection di sana, terjadi hubungan di sana. Jadi tanpa sadar, Zacchaeus yang terkenal kejam, mungkin dia biasanya kelihatannya galak gitu ya, kayak Judas gitu, tapi ketika bertemu Yesus, dia malah menerima Yesus dengan suka cita gitu. Itu perubahan yang sebenarnya dia tuh gak ngeh gitu, tapi itulah perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga, setelah bertemu Yesus, Zacchaeus mau menjual hartanya. Boleh minta slide-nya? Di Lukas 19 ayat 8, tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya, yang warna kuning by way of restoration. Jadi Zacchaeus menjual hartanya, bukan karena semata-mata emang dia punya banyak uang gitu, tapi karena dia ketemu Yesus dan dia mengalami perubahan itu, makanya dia mau memberikan hartanya kepada orang miskin, dan malah dia bilang sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan empat kali lipat gitu. Karena perubahannya itulah yang membuat Zacchaeus jadi berubah, yang darinya suka minta uang gitu ya, seorang pemucukai, sampai akhirnya dia mau memberikan uangnya, memberikan hartanya untuk menolong orang miskin. Wow, keren banget Uli. Sudara dapat sesuatu? Amen? Haleluya, luar biasa sekali. Dan orang-orang yang diceritakan tadi, Maria, Jakob, dan Zacchaeus, mereka menghadapi resiko yang tidak kecil Bapak Ibu Sudara. Kalau tadi dengar ceritanya Putri, bagaimana perjalanan Maria, kemudian juga Jakob tadi, dan Zacchaeus, ada resiko-resiko yang mereka hadapi. Dan Bapak Ibu Sudara, kalau kita melihat mereka juga bertiga di sini, di usia mereka seperti ini juga, mereka juga menghadapi resiko yang tidak sedikit dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya Ibu Bapak sekalian di sini juga, setiap hari mungkin menghadapi resiko-resiko yang bermacam-macam. Yang bisnis pasti hadapi resiko, yang kuliah, dan berbagai kesibukan Bapak Ibu Sudara, semuanya pasti ada resiko. Nah, kita mau dengar nih, dari tokoh-tokoh tadi, Putri, apa resiko terbesar yang Maria hadapi? Resiko terbesar yang Maria hadapi bisa dilihat dari diulangan 22, 20-21, di situ memang tertulis bahwa pada saat itu, kalau ada seorang perawan yang memang hamil di luar dika, dia harus ditarik dari kediamannya, dan dilempar oleh batu sama satu kotak sampai mati. Jadi kalau memang saat itu Maria sampai ketahuan dia hamil duluan, mati. Dia akan dilempari oleh semua orang di kota itu, dan seperti itu kok. Dan itu kejadian pertama kali mungkin sepanjang sejarah, yang katanya hamil dari roh kudus saya kira belum pernah ada ya. Hamil dari genruwo mungkin pernah dengar Bapak Ibu Sudara ya. Tapi sering dengar gitu di surat kabar, di medsos, tapi ini, dan di zaman itu saya kira gak tahu di Israel pasti gak ada genruwo gitu ya. Dan yang mereka tahu, Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Wah, gimana perasaan Yusuf tuh? Ya, ya pasti yang saya perkirakan adalah, bukan perkirakan, tapi memang ada yang ditulis di Alkitab bahwa Yusuf pun berhendak, hendak berencana untuk memutuskan pertunangan dengan Maria. Tentunya awalnya Maria akan menghadapi semuanya sendiri. Tapi untungnya memang berkat Tuhan, memang tidak pernah berkesudahan buat kita, dia selalu ada buat kita sehingga datanglah mimpi melalui malekat kepada Yusuf, sehingga Yusuf mau menikahi Maria. Luar biasa. Bapak Ibu untung Tuhan Yesus datang cuma satu kali. Kalau datang berurang kali hati-hati yang pacaran. Tau-tau pacarnya hamil bahaya itu Bapak Ibu Sudara. Dan itu resiko yang dihadapi. Mati. Maria bisa-bisa dirajam oleh penduduk kota. Itu resiko yang luar biasa. Tapi dia tetap hadapi. Dia tetap jalani. Bahkan ketika Yusuf tahu dan Yusuf dengar suara Tuhan, mereka akhirnya jalani bareng-bareng. So sweet gitu ya. Responnya ya kok ya. Respon yang benar terhadap Tuhan. Respon yang benar terhadap Tuhan ya. Luar biasa. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan buat statement yang tadi luar biasa. Dan kita lanjut. Yaakub juga pasti punya resiko yang luar biasa nih Vin. Apa tuh Vin? Kalau kita lihat dari ceritanya Yaakub. Resiko terbesarnya apa sih? Sebenarnya sama mati. Resikonya adalah kematian juga. Tapi yang membedakan resiko yang dialami sama Yaakub ini kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah resiko kematian Yaakub karena kesalahan dia. Karena dia pakai kekuatan dirinya sendiri untuk dia menipu Isak. Untuk dia menipu Esau. Dan dia mengejar sesuatu yang salah. Jadi akhirnya Esau mau membunuh dia resikonya mati. Itu satu. Dan pasti kita disini gak mau dong punya resiko mati. Karena kesalahan. Pasti kita gak mau. Tapi ada satu lagi. Yaitu resiko kematian juga. Ketika Yaakub bergumul dengan malaikat. Kalau kita bisa bayangin. Yaakub waktu itu bergumul dengan malaikat. Itu sebenarnya kalau bahasa kerennya gak apple to apple. Yaakub itu manusia. Malaikat itu malaikat Tuhan. Tadi dilihat aja ketika Tuhan memukul sendi pangkal pahanya. Langsung terpelecok. Gimana kalau bagian yang lain. Kalau kepala plak gitu kan. Ilang udah. Itu cuma sekali pukul kali gitu ya. Jadi sebenarnya Yaakub melawan. Yaakub bergumul dengan kekuatan yang super. Kekuatan yang luar biasa. Tapi karena Yaakub tahu. Yang dikejar adalah hubungan dia sama Tuhan. Yang dikejar adalah perkenanan Tuhan atas dirinya dia. Yaakub mau mengejar Tuhan. Dia sampai bilang. Aku gak akan lepasin kamu. Sampai kamu memberkati aku. Gimana orang bisa punya. Mau mengambil resiko sebesar itu. Sengotot itu. Untuk dia bisa bilang. Tuhan aku mau kejar Tuhan aja. Aku gak mau pakai akal sehat aku. Wow luar biasa. Keren, keren, keren. Dan karena keputusan itu pada saat itu. Ketika Yaakub megangin kakinya malaikat Tuhan. Akhirnya dia menjadi bangsa yang besar. Dan sampai saat ini Israel menjadi bangsa yang besar saudara. Dan saudara aku sebelum Uli jelaskan tentang resiko. Tadi saya dapet banyak hal tentang Sakyus. Dari sekolah Miu kita udah dengar pasti. Sakyus orang? Belum ganti ya? Belum ya? Sakyus orang? Pendek. Pendek. Jadi kalau yang merasa pendek Bapak Ibu Saudara. Saudara. Saudara gak perlu doa puasa untuk jadi tinggi. Dulu pernah ada obat yang meninggikan badan gitu. Tapi saudara jangan harapkan mujizat jadi tinggi. Apa yang dilakukan Sakyus? Ketika dia bertemu dengan Tuhan. Sampai dia manjat di atas pohon. Tuhan tahu tindakan saudara. Tuhan tahu hati saudara. Kalau hati saudara terpaut sama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan datang mengampiri saudara. Jadi pastikan malam hari ini hati saudara terpaut sama Tuhan. Pastikan handphone saudara jangan terpaut sama yang lain dulu sekarang. Terpaut sama Tuhan. Saudara mau mengalami mujizat? Berkat yang luar biasa? Jadi saudara sebagai anak Tuhan. Begitu bertobat dibaptis oleh Pasar Agus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rukurus. Diangkat dari kolam. Saudara yang kurang ganteng gak jadi ganteng. Yang kurang cantik gak jadi tambah cantik. Tetap begitu aja. Sakyus juga sama. Tapi ketika Sakyus bertemu dengan Tuhan kabar baiknya saudara. Dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Diubahkan Tuhan. Mengalami transformasi yang luar biasa. Seorang pemungut cukai. Hartanya banyak. Dia langsung punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya mau berikan harta ini buat orang miskin. Itu yang Tuhan mau dari kita. Li. Tapi itu resikonya kan gede. Ya li ya. Coba ceritain resikonya li. Jadi kalau dengar Cimawar sama kok Kevin gitu ya kan. Resikonya mati secara fisik gitu. Tapi sebenarnya Zakyus bukannya mati secara fisik gitu ya. Tapi menurut aku dia mati reputasinya. Mati pandangan orang tentang dia gitu. Dimana dia seorang pemungut cukai. Kepala pemungut cukai lagi. Pastikan dia orang yang terpandang. Orang yang dihormatin. Bahkan orang yang ditakutin mungkin di lingkungannya. Tapi dia melakukan sesuatu yang aneh gitu. Melakukan sesuatu yang enggak banget. Malah dia mau naik ke atas pohon. Saya yakin pasti itu bakalan diomongin baik. Diomongin sama lingkungannya gitu. Ih aneh banget sih tuh. Yang biasa minta-mintain duit. Malah naik ke atas pohon. Apaan sih gitu kali ya. Maksudnya dia pasti diomongin orang gitu. Dan itu resiko terbesar Zakyus. Mungkin yang dia jaga image gitu. Biar kelihatannya gue ya suka minta-minta duit. Tapi ternyata malah dia harus menerima merelakan dirinya diomongin sama orang. Dan dia juga harus beresiko kehilangan seluruh hartanya tadi. Tapi dia tetap melakukannya. Karena dia tahu ketemu Tuhan Yesus saya harus berubah. Ketemu Tuhan Yesus ada perubahan dalam diri saya. Wow, keren Bapak Ibu. Pasti yang pertama kali dilakukan oleh Zakyus adalah dia menerima keadaan dirinya. The power of acceptance. Menerima keadaan dirinya. Iya memang gue pendek, mau bilang apa? Tapi dia juga gak diem dengan keadaan dirinya. Dia tidak diam. Dia tidak menyerah dengan keadaan dirinya. Dia melakukan satu tindakan yang luar biasa. Sampai Tuhan Yesus melihat tindakan itu. Luar biasa. Uli, dasyat sekali. Jadi, Putri Maria. Haleluya. Sudara mungkin kita kan gak, bagaimana ya Maria waktu itu ya? Foto gak ada, gak punya Instagram, gak ada Facebook ya. Maria bentuknya kayak apa kita gak tahu. Cuma ilustrasi-ilustrasi gambar. Tapi, ada sebagian Maria di dalam diri Putri. Amin. Haleluya. Ada sebagian Yaakub di dalam diri Kevin. Demikian juga. Walaupun beda jenis kalamin, tetapi ada ya Sakeus di dalam Uli. Bedanya Uli lebih tinggi dari Sakeus pasti. Haleluya. Saya mau tanya sama Jemaat Tuhan malam hari ini. Ada figur siapa di dalam diri Saudara masing-masing? Siapa tokoh idola Saudara? Saya percaya mungkin kita punya tokoh idola yang berbeda-beda, yang menginspirasi kehidupan Saudara. Kalau dengar cerita tentang Yaakub kah? Tadi pagi, Saudara ada tokoh-tokoh yang mungkin baru didengar juga Jemaat Tuhan. Hadassah. Siapa yang pernah dengar Hadassah boleh angkat tangan di sini. Ada beberapa puji Tuhan. Jarang dengar Hadassah. Ternyata Hadassah itu Esther. Jadi bagaimana mereka menggali kebenaran firman Tuhan itu? Dengan melakukan perenungan siang dan malam. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya meng-encourage Saudara yang belum ikut live, ikut live. Yang mau katakan amin. Terus pelajari firman Tuhan, supaya Saudara bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan Saudara. Dan Bapak Ibu sekalian, luar biasa kasih Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan Maria, Yaakub, dan Sakyus. Gimana kesimpulannya jadinya tentang Maria itu? Kesimpulannya adalah, semua orang pasti pernah merasakan ketakutan. Dan mungkin banyak di antara kita sedang merasakan ketakutan, begitu pun dengan saya. Ada ketakutan-ketakutan pribadi yang memang ada dalam kita. Tapi yang terpenting bukan rasa takutnya, tapi sikap hati kita bagaimana kita menghadapi rasa takut itu. Apakah kita akan maju terus dengan Tuhan atau kita bakal kalah dan sembunyi di belakang. Seperti yang Maria lakukan buat saya adalah satu, dia tahu persis siapa sumbernya. Dia tahu persis siapa yang dia sembah. Sehingga dari situ, dia yakin dan dia mengerti apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan dari awal adalah mempersiapkan, melahirkan juru selamat dan membesarkan seorang Yesus juru selamat yang kelak akan menyelamatkan dunia ini. Sehingga ketakutan itu dia telan dan dia ceritakan semuanya sama Tuhan. Mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu yang persis bagaimana ketakutan itu. Itu dua. Pokoknya intinya tahu sumbernya, menempel terus sama sumbernya, kedua kita harus yakin tahu apa yang kita lakukan. Baru kita bisa keluar dari ketakutan kita. Wow luar biasa, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Jadi ada power statement. Kita dengar dulu power statementnya. Adalah, saya ambil dari Germany camp. Jadi dia bilang, The only way you are going to reach places you've never gone is if you trust God's direction to do things you've never done. Jadi satu-satunya jalan untuk kita pergi ke tempat-tempat atau melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya adalah saat kita mempercayakan penyertaan Tuhan atau bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita untuk biar Tuhan yang melakukan, untuk kita melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Intinya biar Tuhan yang dipimpin. Yes, keren, keren, keren. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu Segarah, haleluya. Sebelum ke Kevin, berapa banyak diantara Bapak Ibu Saudara yang sedang merantau di kota Bogor, boleh angkat tangan. Ada yang sedang merantau di kota Bogor? Wah ada saya banyak melihat anak-anak muda yang luar biasa sedang merantau. Terima kasih. Saudara, jadi saudara gak sendiri. Toko-toko Alkitab yang menginspirasi mereka juga rupanya perantauan. Jadi keberanian saudara akan dibuktikan di situ. Dan saudara juga akan dipersiapkan untuk menjadi transformer yang luar biasa. Amin. Fin, kesimpulannya soal Yaakub tadi Fin. Oke, boleh aku minta slide-nya? Oke. Nah, waktu tadi kita udah sama-sama discuss bareng kalau transformer itu menurut saya adalah perubahan yang dari something menjadi something greater. Dan disini kalau kita lihat kehidupan Yaakub menjadi kehidupan yang lebih besar lagi. Yaakub tetap naik sesuai dengan apa yang kita lihat nih. Kalau janji Tuhan kalau kita akan terus tetap naik dan bukannya turun. Dan Yaakub ini mengejar Tuhan. Yaakub memfokuskan dirinya sama Tuhan. Dan yang lebih keren lagi adalah kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 21. Karena iman maka Yaakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf. Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Di terjemahan bahasa Inggris itu Itu kalau kita lihat dari yang awalnya Yaakub mengejar hak kesulungan milik Esau. Menipu Ishak buat dapat berkat. Itu tuh bukan berkatnya Tuhan ternyata yang dia kejar. Dia kejar itu tuh hartanya, warisannya mungkin. Tapi disini kita lihat perubahan itu terjadi dan itu jadi jauh lebih besar. Jadi jauh lebih keren menurut saya. Ketika dia memberkati anak-anaknya Yusuf dengan God's blessing. Bukan berkatnya dia. Jadi waktu kita lihat something greaternya Yaakub ini Dengan skill yang dia punya Dia punya dasar taat dan mengandalkan Tuhan. Perubahan terjadi ketika kita mengejar dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan aku minta waktu sebentar Aku diingatkan waktu aku lagi persiapkan materi ini untuk Di hari Jumat kemarin, Jumat malam. Jadi kita lagi discuss bareng dan Aku yakin ini suara Tuhan. Suara Tuhan karena menimbulkan damai sejahtera. Jelas banget di telinga Kalau waktu dalam pembahasan ini Yaakub itu tuh Tuhan lagi mau ngomong ini juga sebenarnya. Aku tahu Kamu tahu banyak tentang aku. Kita tahu kalau Yaakub gak mungkin gak kenal Tuhan. Yaakub pasti tahu Tuhan dari Abraham, dari Isaac. Jadi suara itu jelas banget kalau Aku tahu Kamu tahu banyak tentang aku. Tapi yang aku mau Kamu mengerti isi hati aku. Aku mau kamu berserah sama aku. Aku mau kamu Mengandalkan aku. Karena di luar aku Kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi disitu Jelas banget kata-katanya Kalau aku tahu bahwa Kamu tahu banyak tentang aku Tapi yuk Jangan andalin Bahkan apa yang kita tahu tentang Tuhan. Tapi kita andalin Pribadinya Tuhan sebagai penolong Dan sebagai harapan kita. Wow luar biasa. Dasyat. Yes. Kita belajar mengandalkan Tuhan Di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan Zacchaeus. Apa kesimpulannya Uli? Oke. Baru minta slide-nya. Tadi yang udah kita Dengar sama-sama tentang Zacchaeus gitu. Yang dikejar Zacchaeus Sebenarnya ketemu Tuhan Yesus. Yang dia kejar sebenarnya Pengenalan akan Tuhan gitu. Jadi perjumpaan dengan Yesus Pasti membawa perubahan Ke arah yang lebih baik Dalam kehidupan kita. Oke. Tapi dibutuhkan tindakan iman Dan keberanian untuk keluar dari comfort zone. Dan menurut saya Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah Dasar bagi kita Untuk mengalami perubahan. Dialah yang sumber Sumber perubahan itu Yang akan memampukan kita Untuk berani keluar dari comfort zone. Sama seperti Zacchaeus gitu. Intentionnya Kepengenannya itu hanya Untuk mengenal siapa Yesus. Jadi Dia mau Merelakkan dirinya Diomongin orang gitu. Hanya untuk Mengenal Tuhan gitu. Mari kita sama-sama Terus kejar Tuhan. Terus punya hubungan yang erat Sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus bisa berubah Ke arah yang lebih baik lagi. Diubahkan lagi, diubahkan lagi. Dan ya akan menjadi Semakin naik dan Bukannya turun Dan akan menjadi kepala Dan bukan menjadi ekor. Wow luar biasa. Wow haleluya. Hari ini kita diberkati Dengan luar biasa. Sejak umum satu Saya merasa berkat Tuhan. Tiga tokoh kita Diberkati umum dua Dan seterusnya. Dan malam hari ini juga Saya menerima berkat-berkat Yang baru luar biasa Dari Tuhan. Dari pemaparan Teman-teman saya Di depan sini Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara Juga menerima berkat Yang luar biasa dari Tuhan. Amen. Dan Bapak Ibu Saudara Saatnya sekarang Bagaimana Saudara Mengalami transformasi Dalam kehidupan Saudara. Supaya Saudara juga bisa Menjadi transformer Bagi keluarga. Bagi orang-orang yang Saudara kasihi. Di tempat pekerjaan Saudara. Mungkin Saudara punya toko Customer Saudara juga bisa Ditransformasi Melalui kehidupan Saudara. Karyawan Saudara. Dimanapun Saudara Berada Tuhan tempatkan Di marketplace sana Dengan berbagai macam profesi Yang Saudara jalani. Saya percaya ada maksud Tuhan. Kalau kita malam hari ini Bisa bertemu dan membahas kisah ini Saya percaya ada maksud Tuhan Buat kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara Transformer Terdiri dari dua suku kata. Transform. Berasal dari suku kata transform. Trans itu Bicara tentang Perpindahan. Dari satu sisi Ke sisi yang lain. Bahkan dikatakan Di dalam terjemahan yang lain Itu gak cuma pindah Tetapi melampaui. Beyond. Form itu bicara tentang Bentuk. Jadi kalau kita lihat di video tadi Berubah bentuk Dari mobil jadi robot. Mobilnya tetap ada di situ. Tapi kapasitasnya Udah gak kapasitas mobil. Kapasitasnya jadi robot Yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Malam hari ini Jangan melihat Aku mah apa Satu gitu ya. Saudara kalau saudara disentuh Oleh roh kudus Saudara di jama Tuhan Siap-siap Saudara mengubahkan Bangsa-bangsa Amin Haleluya Jadi jangan melihat Siapa kita Tadi pagi kita bicara Tentang Ruth Siapa Ruth Seorang janda Ditinggal suami Tapi karena dia melihat Naomi Bukan Naomi-nya Siapa di belakang Naomi-nya Ada ala Israel Di belakang Naomi Esther Latar belakangnya Kalau Kevin tadi Latar belakangnya Udah top banget deh Software engineering Dulu universitas mana Zaman Esther Belum ada Esther dulu Seorang budak Bapak Ibu Saudara Bukan siapa-siapa Tapi ketika dia Berjumpa dengan Tuhan Esther Diangkat Tuhan Menjadi ratu Dan menyelamatkan Bangsa Israel Jadi Bapak Ibu Saudara Apapun latar belakang Saudara Tuhan tidak mau lihat Itu lagi Yang Tuhan mau lihat Adalah Hari ini Apakah Saudara Mau Merespon panggilan Tuhan Saudara Kepada tokoh-tokoh Yang tadi Maria Yaakob Dan Zakyus Juga tokoh-tokoh lain Yang menjadi inspirasi Saudara Saya percaya Bukan karena mereka layak Ada satu statement Yang mengatakan begini Dia Tuhan Memanggilmu Bukan karena kamu layak Dia Tuhan Memanggil saya Bukan karena saya layak Bukan karena Teman-teman yang ada disini layak Tetapi justru Tuhan Memanggil Saudara Melayakan Saudara Supaya kita dipersiapkan Untuk memenuhi panggilan Tuhan Amen Saudara Saudara siap Merespon panggilan Tuhan Siap Nah Gimana terus menghadapi Resiko-resikonya tadi Resiko yang luar biasa Yang mereka hadapi Gak ringan Saudara Resikonya yang paling berat Ma Ma Mati Berapa banyak diantara Saudara Yang bersiap mati buat Tuhan Boleh angkat tangan Wah separuh gereja ini Siap mati buat Tuhan Haleluya Sinar kasih penuh Haleluya Saudara beneran Siap mati buat Tuhan Saudara Jangan mati dulu Masih banyak pekerjaan Tuhan Misi belum selesai Saudara Tuhan butuh harta kita Tuhan butuh tenaga kita Tuhan butuh pikiran kita Tuhan butuh banyak dari Saudara Saudara Senggol kiri kanannya bilang Tuhan butuh kamu Haleluya Mari berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Haleluya Saudara Saya ingin baca Satu ayat dari Roma 8 ayat 11 Sebelum kita akhiri Dan jika roh dia Yang telah membangkitkan Yesus Dari antara orang mati Diam di dalam kamu Maka ia Yang telah membangkitkan Kristus Yesus Dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu Yang fana itu Oleh rohnya Yang diam di dalam kamu Maria takut Maria ketakutan Yaakob ketakutan Zakeus juga takut Orang pendek naik ke atas pohon Takut Saudara Tetapi karena ada roh Kristus Dia jadi gak takut lagi Saudara Dan sebagai penutup Saudara Satu ayat lagi Dari dua Timotius Saudara Mari respon di firman Tuhan ini Saya mengajak Saudara Semua baca sama-sama Dengan saya ayat ini Kalau ada di antara Saudara-saudara Yang mungkin Hari-hari terakhir ini Iya Tuhan Itu gue banget Tuhan Saya memang benar-benar Lagi takut Masa depan Bisnis Karir Mungkin rumah tangga Keluarga Ada yang sedang bermasalah Hubungan Orang tua anak Lagi takut Yang merantau di kota Bogor Lagi takut Tuhan Yang baru putus pacar Lagi takut Apapun yang Saudara hadapi Kita baca Hitungan ketiga Sama-sama baca ayat ini Dua Tiga Sebab Allah memberikan Kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang Membangkitkan kekuatan Kasih Dan ketertiban Luar biasa Kalau Saudara lagi takut sekarang Berbahagialah Bersyukurlah Karena ketika kita Merasa takut Kita punya kesempatan Untuk jadi orang yang berani Amen Amen Saudara siap tangkap Firman Tuhan ini Saudara siap menjadi Orang-orang yang berani Mengambil resiko Bersama dengan Tuhan Bersama dengan Tuhan Kita lakukan perkara-perkara Yang gagah perkasa Amen Siap menjadi transformer Pulang dari tempat ini Lakukan itu dalam kehidupan Sehari-hari Jadi transformer Di keluarga Saudara Di kampus Saudara Di kantor Saudara Dimanapun Saudara berada Supaya dunia melihat Tuhan di dalam kehidupan Saudara Mari tundukkan kepala Kita doa sama-sama Haleluya Saudara fokus Buat kehidupan Saudara Mari refleksikan Firman Tuhan yang sudah kita dengar Saudara Ambil waktu sejenak Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan Sembah dia Lebih dalam Rasakan hadirat Tuhan Terima kasih Tuhan Mengucap syukur kepada Tuhan Buat malam hari ini Terima kasih Tuhan Saya ingin melihat Berapa banyak Saudara yang malam hari ini Tuhan Iya Tuhan Khusus Saudara yang benar-benar lagi ngalamin ketakutan Kekuatiran Pergumulan dalam hidup Saudara Malam hari ini khusus Iya Tuhan gak ngerti Tuhan Masa depan saya Bisnis saya Keluarga saya Hubungan saya Tuhan Tapi malam hari ini Tuhan Saya mau meresponi firman Tuhan Saya ingin Tuhan menjawab setiap doa saya Kalau Saudara mengalami itu Saudara boleh mengangkat kedua belah tangan Saudara Haleluya Saya melihat ada tangan-tangan yang diangkat Saudara lebih baik menangis malam hari ini bersama dengan saya Karena Tuhan tahu tetesan air mata Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Saya percaya malam hari ini Mujijat Tuhan akan terjadi buat Saudara Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Mari yang mengangkat tangan Saudara Saya undang untuk panggit berdiri Kita naik Terima kasih telah menonton